Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan berikutnya dan kali ini kita akan mengupas penjelasan atau pembahasan tentang novel yakni novel sebagai media belajar sejarah ya sebagaimana yang kita pahami ya bahwa novel itu merupakan sarana hiburan ya bagi kita semua terutama bagi anda yang suka membaca novel itu menjadi sesuatu yang sangat mengasihkan sekali sudah tidak terhitung lagi karya berupa film ataupun bahkan game ya terus juga novel ini juga mempengaruhi kita dalam bertindak maupun berpikir artinya novel itu punya dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia nah sebelum lebih jauh mungkin pada sesi kali ini saya tidak mengetengahkan beberapa pertanyaan dari materi yang sudah dikupas di video sebelumnya Anda bisa melihat secara langsung komentar-komentar saya tentang pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah dilemparkan atau yang sudah diletakkan di kolom komentar di video sebelumnya baik kembali pada novel novel ini tentu sifatnya sangat luas ya bisa dijangkau oleh segala macam kalangan karena pada prinsipnya novel itu merupakan suatu tulisan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan meskipun pada kontennya novel itu kan beragam ya ada novel yang ringan ada novel yang berat ada juga novel yang antara ringan dan berat gitu ya tapi tentu saja itu tidak memutuskan hasrat serta tidak menghalangi tujuan dari penulis novel sendiri kalau orang menulis novel itu ya sederhana cita-citanya atau kemauannya ya ini agar para pembacanya itu mengerti apa yang dia inginkan gitu jadi maksudnya itu tersampaikan lah gitu para penulis novel itu maunya seperti itu gitu meskipun pada kenyataannya orang daya tangkapnya kan beragam ada yang bisa menangkap langsung dengan cara membaca beberapa ada yang daya tangkapnya mungkin agak lemah dan membutuhkan penjelasan-penjelasan lain review-review sehingga mereka bisa memahami suatu novel itu dengan baik baik sebelum kita mendiskusikan novel dengan sejarah itu yang paling penting itu kita mengenal dulu novel itu apa gitu menurut pengertian yang saya sudah tentukan novel itu adalah buku cerita yang berisi suatu isu gitu jadi pada prinsipnya novel itu ya seperti buku cerita ya disitu ada peran disitu ada cerita ada latar belakang kemudian ada kisah gitu ya ada keadaan gitu jadi seperti kita melihat bahwa kehidupan manusia pada umumnya gitu meskipun beberapa novel ada yang sangat-sangat apa namanya sifatnya sangat imajinatif ya misalnya novel-novel Gules Verne ya atau Gules Verne ya itu novel-novelnya sangat imajinatif Anda bayangkan misalnya 60 hari mengitari dunia bayangkan 60 hari mengitari dunia itu seperti apa gitu atau perjalanan ke pusat dunia journey to the center of the earth itu novel yang kemudian sudah dijadikan film ya dengan bintang utamanya adalah Dwayne Johnson atau The Rock mantan pegulat di apa namanya federasi pegulat dunia yang kita kenal dengan WWF itu di tahun 2000-an ini terkenal nih The Rock itu adalah juara Smackdown itu The Rock banting setir kemudian memintangi sejumlah film seperti Scorpion King kemudian Fast and Furious termasuk juga film adaptasi dari novelnya Gules Verne ini yang judulnya adalah Journey to the Center of the Earth ini nah itu sangat imajinatif karena si Verne ini melihat bahwa di bawah kaki kita itu ada pusat kehidupan lain yang isinya diantaranya adalah mahluk-mahluk perbakala seperti dinosaurus dan tentu saja kita belum bisa tahu ya apakah novel ini benar atau tidak tapi Verne ini memang dikenal sebagai novelis yang futuris dia menulis itu melampaui zaman bahkan dikenal sebagai bapak fiksi ilmiah karena kenapa? karena di zamannya itu orang-orang menulis itu hanya tema-tema tentang romantika hidup tapi Verne itu menulis tentang apa yang ada di pusat samudera apa yang ada di pusat bumi bagaimana kalau kita mengitar dunia selama 60 hari dan lain-lain artinya ide-ide yang out of box yang tidak mungkin dilakukan sekitar tahun pada tahun 1900-an awal novel itu ada yang imajinatif ada yang sifatnya realis saya novelnya Madame Bovary itu dianggap sebagai salah satu novel modern yang penting yang ditulis oleh seorang novelis dari Perancis itu terkenal sekali Madame Bovary sehingga orang yang membacanya itu seakan-akan melihat perwujudan dari sinetron masa kini jadi ada pertongkaran keluarga ada cekcok antara laki-laki dan suami maksud saya istri dan suami dan lain sebagainya jadi pasti di dalamnya ada isu isunya itu ya bisa kita lihat di bagian awal, tengah, atau bagian akhir tergantung pada si penulis novel tersebut menyematkan gagasan utamanya ada di mana nah selanjutnya novel itu biasanya memang tidak bisa lepas dari gaya tulisan atau sastra jadi beberapa novel memang sifatnya seperti orang bercerita saja jadi lampang-lampang saja begitu tapi beberapa yang lain itu menggunakan diksi yang kaya kemudian di sana di sini ada semacam peribahasa gaya bahasa yang lain daripada yang lain bahkan beberapa novelis itu menggunakan gaya bahasa-gaya bahasa lama misalnya kalau di Indonesia ini yang terkenal sekali menggunakan gaya bahasa Melayu yang tinggi itu termasuk novel-novelnya Hamka jadi Hamka itu kalau Anda baca novel tenggelamnya kapal van der Waijk itu luar biasa sekali bahasanya itu sangat menyentuh hati bahkan kalau Anda yang mungkin tidak kuat itu bisa nangis itu membaca novel van der Waijk karena Hamka sangat tajam sekali penanya sehingga guratan-guratan tulisannya itu mampu menyihir kita para pembaca bahkan melukai hati kita jadi seperti lagu-lagunya Didi Kempot lah jadi membuat patah hati bahkan orang-orang yang belum pernah merasakan cinta sekalipun itu bisa merasakan sakit hati kurang lebih seperti itu gambaran novel-novelnya Hamka karena Hamka itu dia dilahirkan di ranah Minang orang Minang Kabau yang sedari kecil itu dia sudah terbiasa membaca karya-karya sastra barat gitu dan kemudian dia juga bergaul dengan kalangan-kalangan sastrawan di Minang para penulis-penulis di Minang sehingga inspirasi itu deras sekali dengan pikirannya ya karena milih kehidupannya itulah si Hamka itu tertentu menjadi seorang penulis yang handal kemudian novelis lain yang saya kira penting memainkan gaya bahasa itu ya beberapa novelis Minang ya seperti Marah Rusli tulis hutan sati itu luar biasa sekali gaya bahasanya sangat indah rata-rata penulis dari Sumatera itu pandai dalam memainkan gaya bahasa ini tidak bisa dipungkiri ya karena bahasa Melayu kita ini saja bahasa Indonesia maksud saya yang kita gunakan itu kan akarnya dari bahasa Melayu dan tradisi pribahasa berpantun syair itu rata-rata memang hidupnya di Melayu kita yang tinggal di Jawa ini ya hanya bisa mengkopas lah kopas memodifikasi gitu sehingga keinginan untuk berbahasa itu timbul di kalangan kita ya meskipun kalau kita mau jujur ya bahasa Jawa itu ada juga sastra Jawa bahasa Sunda itu ada juga sastra Sunda tapi setidaknya kalau bicara bahasa nasional kan kita bahasa Indonesia dan tidak bisa kita memungkiri akar bahasa Indonesia dari mana dari bahasa Melayu dari bahasa yang sebelumnya banyak eksis di kawasan Sumatera gitu jadi wajar kenapa bangsa kita menjunjung tinggi sastra karena memang orang-orang Melayu itu mendudukan bahasa itu pada tingkat yang sangat mulia gitu sangat terhormat gitu nah kemudian penulis itu biasanya sangat punya keinginan untuk memikat para pembacanya dengan gaya bahasa dan juga cerita tentu saja ya karena di tahun-tahun 80-90-an ketika teknologi itu belum menyebar ruas seperti sekarang ini jadi wahana orang untuk mengenal dunia lain kan dengan membaca ya membaca buku atau koran nah akses ataupun intensitas orang membaca itu sangat tinggi kalau orang tersebut ingin tahu sesuatu nah karena adanya permintaan dalam tanda kutip ya permintaan pasar yang sangat membludak itulah akhirnya para penulis itu sebisa mungkin akan melengkapi amunisinya itu dengan kemampuan bersastra jadi para penulis-penulis itu terdorong untuk memikirkan bagaimana menciptakan tulisan itu yang bermartabat yang punya daya seni gitu sehingga ketika kita membaca tulisan-tulisan tertentu kita bisa langsung mengenal oh ini tulisan si A oh ini tulisan si D nah ini kalau anda mau belajar cara seperti ini anda harus terbiasa membaca opini ya di setiap koran itu ada terutama opini yang ada di kompas di koran kompas itu asik sekali anda bisa melihat bagaimana arsitektur tulisan para penulis-penulis handal gitu ya misalnya kalau di kompas itu ada penulis Sindunata Sindunata itu terkenal sekali dengan kaya tulisan yang gamblang kemudian menyisipkan pemahaman-pemahaman filosofis ya dan dipadukan dengan unsur etnik jawanya karena keutulan Sindunata ini seorang rohaniawan ya rohaniawan yang etnisnya etnis Jawa jadi dia memadukan antara gagasan kekinian kemudian tradisi berbahasa Jawa dan filsafat barat jadi itu wakil biasa sekali membaca tulisannya itu seperti kita dihadapkan pada dunia barat dan timur pada saat itu juga gitu nah kemudian selain gaya bahasa tadi sudah saya sebung tuh cerita jadi ya cerita ini memang yang ditawarkan oleh para novelis gitu cerita yang memukau itu adalah cerita yang mampu membuat si pembaca itu mengikuti pembacaan-pembacanya dari awal sampai akhir gitu jadi dia setia membaca novel itu sampai akhir bahkan tidak terasa gitu nah ini anda bisa rasakan kalau baca novelnya Dean Brown misalnya yang menulis The Da Vinci Code saya termasuk kegemar Dan Brown ya karena menurut saya Dan Brown itu mengemas kisah-kisah dari novelnya itu dengan sangat apik dan mendebarkan jadi Dan Brown itu menulis satu novel itu babnya bisa sampai 50 bab tapi jangan kaget satu bab itu disini cuma 3 halaman dan selalu mengakhiri setiap bab itu dengan plot twist plot twist gitu kejutan-kejutan yang membuat kita membaca lagi membaca lagi dan membaca lagi seakan-akan kita tidak berhenti gitu seperti kisah detektif lah novelnya Dan Brown ini tapi nekronya itu adalah ulasan mengenai sejarah museum di Eropa misalnya istana tentang sejarah pada abad pertengahan dan lain sebagainya nah selanjutnya kalau sudah tahu novel tentu diantara kalian ada yang bertanya mengapa mesti membaca novel nah ini setidaknya ada empat alasan ya kenapa orang membaca novel pertama tentu saja membaca novel itu adalah mengisi waktu uang karena kan 24 jam dalam kehidupan kita ini kan yang kita rasakan itu singkat ya sangat singkat sekali bahkan kurang tapi mungkin sebagian kita yang lain yang mungkin tidak mempunyai kesibukan yang sangat menyita waktu itu saya kira hidup ini lama gitu anda misalnya kan ikut sudah melihat video saya aja ini misalnya 30 menit sudah kan sudah selesai kuliahnya Pak Johan sambung lagi kuliah dosen setelah saya ya paling banter kan dalam satu hari kan anda kuliah itu ya antara tiga sampai empat jam lah gitu mungkin lima jam tapi jarang gitu nah itu kan ada sekitar 19 sampai 20 jam yang masih bertindak waktu tidur anda ya kalau tidurnya nyaman ya 8 jam tambah kau mau tambah tidur siang berarti 2 jam atau sejam lah itu 9 jam 9 tambah 4 jam kuliah 13 jam itu masih ada sekitar itu masih ada sekitar 11 jam anda beraktifitas itu mau anda ngapain itu 11 jam itu kan tentu kan setidaknya diantara 11 jam itu ada waktu-waktu dimana anda kosong kan atau paling setidaknya mengisi suatu kekosongan itu dengan kegiatan yang rutin nah oleh sebab itu saya sarankan memang mengisi kegiatan yang kosong itu dengan membaca ya kalau kira-kira bosan membaca buku-buku teks anda bisa memulai cara hidup dengan membaca novel itu sangat nikmat sekali ini yang saya sudah alami ketika saya satu ya kalau saya sumpok gitu atau sudah butek pikiran membaca buku-buku sejarah yang tebal-tebal itu ya akhirnya saya membaca novel karena novel itu seperti meremajakan pemikiran kita memberikan perspektif yang baru gitu dan kesannya juga sangat berbeda kalau kita baca buku teks buku sejarah yang benar-benar tradisi akademiknya kuat dengan baca novel gitu kalau novel kan ringan tapi dibalik keringanannya itu kadang-kadang kita berpikir gitu apalagi kalau novel-novel Pram misalnya itu kita setidaknya nggak bisa agak santai itu baca novel-novelnya Pramudianandatur itu membuat kita berpikir tentang jalan ceritanya gitu tapi kalau novel-novel yang ringan ya ya misalnya novel-novel Cersil ya cerita silat ya novel Wiro Sableng misalnya kan itu saya juga hobi juga baca novel Wiro Sableng sudah hampir 130 judul itu saya baca novel Wiro Sableng itu itu saya bisa baca dengan agak santai gitu tidak terlalu pikir karena kadang-kadang jalan ceritanya bisa ditebak gitu jadi itulah jadi alasan kita membaca novel ya pertama adalah mengisi waktu luar yang kedua adalah bahan bacaan wajib itu diantara kalian mudah-mudahan ya saya berhususun ada yang sudah menertibkan diri membaca novel gitu jadi kalau nggak baca novel itu seperti ada yang kurang gitu kalau yang kriteria kedua ini tentu saja berlaku bagi anda yang sudah mempunyai minat baca gitu atau sederhana bagi anda yang belum tertarik dengan novel maka cobalah saya tadinya juga termasuk orang yang tidak terlalu tertarik dengan novel karena pikir saya ngapain baca cerita kan udah baca udah kelak bukunya juga bisa kita pijamkan ke orang lain gitu tapi setelah saya memahami konsep investasi buku ya investasi karya-karya tulis sebagai suatu harta karun kita di masa depan maka meskipun novel itu sudah saya baca itu saya simpan dan akan sangat sulit saya pinjamkan kalau novel beberapa judul novel yang penting gitu karena bagi saya mengoleksi novel itu punya kebanggaan tersendiri gitu di samping kita bisa review novel itu suatu saat yang paling penting adalah seperti kita sudah memiliki sesuatu yang berharga yang sudah kita inginkan gitu jadi meskipun sudah dibaca tetap saya simpan sebagaimana buku-buku yang lain gitu nah alasan yang ketiga kalau membaca novel tentu saja yang menambah informasi karena beberapa novel itu tidak mendayu-dayu dalam kisah percintaan semata ya beberapa novel itu sangat informatif misalnya novel Dan Brown itu kalau kita baca itu setidaknya kita bisa tahu gambaran sejarah Eropa seperti apa terus bangunan-bangunan bersejarah di Eropa seperti apa yang seolah-olah tuh kita ada di tengah-tengahnya itulah kenikmatan membaca novel jadi kita ini seperti menjadi pelakon utama dan ada dalam cerita tersebut jadi pikiran kita seperti terbang ke mengikuti alur cerita tersebut nah selanjutnya alasan filosofis ya bahwa ya membaca novel itu cerminan mungkin diantara kalian kan ada yang pernah mengalami ya bahwa kalau membaca novel anda seperti menjadi pelaku utamanya gitu bahkan setelah membaca novel mungkin ya beberapa perilaku anda itu berubah pola pikir anda berubah ada semacam keinginan untuk meniru tokoh-tokoh di novel gitu nah itu lumrah ya karena ya membaca novel tuh bagi sebagian kalangan dimanai dengan membaca diri sendiri seperti anda dituntun untuk menemukan jadi diri anda itu seperti apa mau jadi apa gitu ini kan kalau anda dinasehati kan bisa jadikan yang dinasehati tidak anda tapi kalau anda membaca novel dan melihat bahwa anda itu seperti itu ya seolah-olah anda menempa diri dengan tokoh tersebut misalnya ketika kita membaca novelnya Hamka ya yang judulnya Van Der Week gitu seorang Zainuddin gitu anda mau jadi seorang Zainuddin gitu seorang yang terusir dari suku bangsanya tapi membuktikan bahwa meskipun merantau anda itu bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari hasil kerja keras anda dan mungkin saja anda merantau itu atau pergi ke tempat yang jauh karena alasan cinta seperti Zainuddin yang cintanya ditolak oleh atau tertolak oleh Hayati itu nah itu kan ada motivasi-motivasi tertentu sehingga kita ingin mengikuti seperti tokoh novel tersebut jadi secara pendek kata bisa kita mengenai bahwa novel itu seperti pencarian jiwa bagi kita ya kita mau menjadi orang seperti apa nah kalau kita mau sudah maksud saya sudah menargetkan kita mau jadi siapa maka apa kegiatan ataupun apa aktivitas yang bisa menuntun kita menjadi dia itu yang menjadi idola kita itu kan ada semua di dalam novel Anda tinggal mengikuti step by stepnya dalam kehidupan nyata anda itu saya kira pemanahan yang lebih filosofis ya baik selanjutnya novel dalam studi sejarah nah sudah bukan barang baru lagi ya bahwa novel dan sejarah itu seperti hubungan antara buah dan tumbuhannya jadi meskipun sejarah itu adalah suatu teks terbuka yang bisa digunakan oleh siapapun novel itu bukan berarti tidak boleh untuk masuk ke dalam dunia sejarah bahkan beberapa penulis novel itu menjadikan sejarah sebagai latar belakang penceritaannya karena ada beberapa hal yang sangat prinsipil ya antara buku sejarah dengan novel sejarah kalau buku sejarah itu kan kita dihadapkan pada peristiwa-peristiwa ya penjelasan-penjelasan kemudian juga kiprah dari tokoh-tokoh begitu ya tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah gitu terus mungkin juga tentang penilaian dari penulis tentang buku yang dikutip tentang aktivitas aktivitas para orang besar yang dilakukan di masa lalu dan sebagainya dan itu sifatnya kan seperti melaporkan bahan bacaan gitu kalau mengutip suatu buku atau artikel jurnal nah kalau di novel itu kan tidak seperti itu ya jadi si novelis itu mengembangkan suatu kerangka cerita dan dia sudah menentukan latarnya apa kemudian setelah menentukan itu dia barulah menentukan para peran-peran yang ada dalam novel tersebut bahkan dalam beberapa novel peran-peran dari tokoh-tokoh yang ada di novel itu dijelaskan secara terpisah misalnya peran utama itu wataknya seperti apa aktivitasnya apa ada profiling singkat tentang itu nah oleh sebab itulah ketika kita membaca novel sejarah meskipun kita sudah tahu peristiwa sejarah itu tapi seperti Anda membaca sesuatu yang baru karena biasanya kan kalau membaca novel kan nanti tinggal kita lihat dia bicara atas nama orang pertama atau orang ketiga kalau atas nama orang pertama ini kan ada semacam ikatan dengan kita pembaca kita membaca aku artinya diri kita sendiri jadi kita seperti diajak untuk menyelam dalam suatu peristiwa sejarah luar biasa sekali itu pengalaman yang sangat berharga padahal secara fisik kita hanya memegang novel itu dan membacanya makanya kalau di novel itu itu emosi dalam sejarah itu lebih terlihat rasa marah rasa sedih rasa kesungguhan kemudian ada mungkin ada humor itu kan semua ditatas demikian rupa dalam dialog-dialog antar tokoh yang ada dalam novel dan ini yang menurut saya membuat sejarah itu seperti hidup lagi jadi sejarah itu bukan hanya cerita masa lalu tapi selalu aktual diperbincangkan dalam konsep novel kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tentu saja hubungan sejarah dengan sastra jadi kendati novel itu menceritakan tentang kisah masa lalu itu beberapa penulis itu tetap setia ada beberapa bagian yang perlu ditekankan aspek sastrawinya misalnya tentang penggambaran alam gitu ya atau penggambaran suasana itu luar biasa sekali bisa digambarkan secara sastrawi misalnya membicarakan tentang keadaan pagi hari saja itu kan kalau kita menggunakan majas menggunakan pola penulisan hiperbolik itu luar biasa sekali banyak yang kita bisa jelaskan hanya dengan deret-deret kata misalnya kita menggambarkan suatu pasukan pejuang Republik Indonesia yang menghadapi pasukan Belanda di Jawa pada masa revolusi fisik misalnya pada masa agresi militer 2 itu kan kita bisa menjelaskan tentara itu masuk hutan keluar hutan mungkin melintasi sungai di pagi hari keadaannya mencekam atau keadaannya aman dan lain sebagainya itu seperti diberikan gambaran visual hanya dengan membaca novel itu jadi rasa sastranya itu lebih terlihat hanya ketika kita membaca dan perasaan ini tidak bisa Anda temukan kalau Anda menonton film misalnya kalau di film kan kita kan menikmati visual tapi kalau di novel kita menikmati bacaan nah tentu saja yang tidak kalah penting itu adalah novel dan hubungan novel dan studi sejarah itu adalah bagian dari sosialisasi sosialisasi sejarah ke arah yang lebih luas ke masyarakat luas ya kita sama-sama sadari ya bahwa tidak semua orang itu menyukai buku sejarah momok bahwa sejarah itu adalah suatu mata pelajaran yang isinya itu ngafalin tahun ngafalin tokoh ngafalin peristiwa itu masih sangat lekat di tengah masyarakat kita sehingga ketika mereka disodorkan buku sejarah dan itu kadang-kadang sudah males dibuat nah berbanding terbalik kalau yang kita sodorkan itu novel apalagi kalau penulisnya itu mampu mengemas kisah sejarah dengan balutan-balutan kisah asmara gitu tentang gadis desa yang menunggu pujian hatinya pulang dari perang melawan Belanda misalnya itu kan bisa dilukiskan dengan sangat baik Anda bisa lihat misalnya dalam novel Max Havelar yang ditulis oleh Multatuli itu kan luar biasa itu menjelaskan tentang hubungan percintaan antara Sayijah dan Adinda misalnya itu digambarkan dengan sangat apik sekali sehingga tidak aneh jika para kritikus sastra di Indonesia menudukan novelnya Max Havelar sebagai salah satu novel terbaik yang pernah lahir di Indonesia nah baik ini di hadapan kita sudah ada beberapa novel ya Anda bisa mencari dan membacanya novel-novel ini saya sudah sharing dan saya kira masih banyak sebenarnya tapi ada beberapa lah bagi kalian yang tertarik untuk membaca novel-novel bersetting sejarah pertama ini tentu saja tetralogip novel yang tokoh utamanya adalah Minke ya yang diperankan oleh personel koboi junior itu Iqbal gitu nah itu novel ini luar biasa sekali bagi saya itu ini suatu novel yang menggambarkan tentang perjuangan anak bangsa dalam apa namanya mengisi kemerdekaan kemudian yang paling penting itu pergulatan identitas Minke itu kan orang Jawa ya tapi di novel ini dia digambarkan sebagai orang yang ingin menyetarakan diri dengan orang Eropa misalnya Minke disuruh pakai Blankon itu nggak mau dia pakai jas seperti orang Eropa padahal hukum yang berlaku saat itu orang-orang Jawa atau orang-orang dari suku-suku pribumi itu harus memakai baju adat mereka kalau mau pergi ke luar gitu tidak diperbolehkan berpakaian seperti orang Eropa menggunakan jas gitu ya itu tidak diperbolehkan mereka harus menggunakan Blankon atau kalau orang Bukis ya pakai topi reca dan atribut-atribut kesukuan lainnya nggak boleh pakai berdandan seperti orang Belanda tapi Minke itu ingin menerobos pembatasan-pembatasan itu dia merasa berhak untuk mengakses peradaban Barat karena dia pikir Belanda sudah lama bercokor di Indonesia dan sudah saatnya dia itu memberikan contoh bagi bangsanya untuk berani memperjuangkan identitas maka lahirlah novel ini saya sarankan sekali Anda membeli dan membaca novelnya karena sangat bagus sekali memahami tentang konsep kolonialisme Belanda tentang hubungan antara pribumi dengan masyarakat Eropa juga dibalut dengan kisah percintaan lah yang sangat menggoda dari sosok Minke karena Minke ini sebenarnya pacarnya banyak ya ada orang Belanda, ada orang Jawa, ada orang Tionghoa dan lain sebagainya jadi cukup menimbulkan gairah pada para pembaca selain juga karena novel ini termasuk novel penting ya yang saya kira perlu dikenal oleh para pengkaji sejarah gitu novel selanjutnya adalah novel kalangan Hamka tenggelamnya Kaval van der Weich dan di bawah lingkungan Ka'bah ya novel ini juga sangat saya rekomendasikan untuk Anda baca karena di sini kita bisa melihat ya tentang apa namanya latar kehidupan masyarakat Sumatra terutama masyarakat Minangkabau di masa kolonial misalnya dari segi pendidikannya seperti apa kemudian dari segi pengajaran Islamnya itu seperti apa nah terus yang paling penting adalah bagi saya novel ini pencarian identitas gitu jadi seorang Zainuddin misalnya yang ada di novel van der Weich itu kan orang Minang yang lahir di Makassar nah ketika dia sudah besar dia pamit dengan keluarga yang ada di Makassar ingin ke kampung halamannya ingin ke Minangkabau apa yang dia dapat ternyata saudaranya itu tidak sama dengan yang dia pikirkan ada benturan-benturan budaya di sini bahkan ada anggapan Zainuddin itu bukan orang Minangkabau seuturnya dia sudah menjadi orang asing gitu nah ini pergulatan adat dan budaya ini saya akan tahu dalam novel-novel Hamka selain juga memang yang tadi sudah saya singgung gaya sastranya tinggi novel ini ditulis dengan memadukan gaya bahasa-gaya bahasa yang khas yang sangat menonjolkan aspek kemayuan gitu bagi sebagian yang lain ya orang menilai Hamka itu sebagai agamawan ya tapi menurut saya dia lebih dari itu dia juga seorang sastrawan menurut saya dan karya-karya inilah yang membuktikan hal itu nah novel lain yang mengupas tentang sejarah Hindu-Buddha ini adalah novel Langit Tresna Haryadi LKH jadi LKH ini novelnya sebenarnya sangat banyak ya ada Candi Murca, Gajah Mada, Brampa Retrek dan lain sebagainya tapi memang kalau bicara masterpiece ini novel Gajah Mada ini termasuk yang dia diunggulkan oleh LKH karena novel ini ditulis dengan lima jilid ya dan pengalaman saya membaca novelnya LKH itu beliau sangat pandai untuk mengaitkan satu kisah dengan kisah lainnya meskipun tidak pure 100% dalam novel ini sejarah ada beberapa bagian itu yang memang murni imajinasi dari si LKH itu sendiri misalnya dialog dengan Gajah Mada itu kan di masa lalu belum tentu seperti itu tapi bagi LKH ya itu no problem karena dia menulis novel kalau menulis novel kan tidak ada semacam tanggung jawab harus sama dengan tulisan sejarah ya kalau mau sama dengan tulisan sejarah ya nulis aja buku sejarah saya mengarahkan sederhananya seperti itu novel itu kan memang ada untuk sebagai media bagi imajinasi si penulisnya jadi sah-sah saja misalnya Gajah Mada ketemu robot gitu ya berantem sama robot itu bisa-bisa saja tidak ada yang melarang karena ya base-nya adalah novel novel itu adalah murni imajinasi sebenarnya nah kenapa saya sarankan anda membaca bukunya LKH itu untuk mendapatkan gambaran sejarah Jawa sekitar abad ke-16 ya 15-16 lah gitu karena kalau anda hanya membaca buku-buku dari Selamat Muliana misalnya itu imajinasinya itu kurang terdorong tapi kalau bicara dibantu dengan membaca buku LKH ini Gajah Mada itu misalnya bayangan anda tentang Majapahi tentang Gajah Mada itu terbentuk lah dengan agak gamblang meskipun ya itu bukan kebenaran sejarah ya karena novel itu sama sekali tidak boleh dijadikan sebagai rujukan penulisan akademik gitu kalau yang novel sebagai bahasan boleh tapi kalau rujukan akademik rujukan sejarah itu sangat dilarang novel itu bukan sumber akademik itu yang perlu anda catat ya baik ada juga satu tinjauan yang ditawarkan oleh Kakurniawan di novelnya cantik itu Luka novel ini bersetting sekitar tahun 1940-an ya ketika masa kuasa Belanda berakhir di Jawa digantikan oleh Jepang gitu nah itu digambarkan dengan cukup humanis ya kita bisa melihat bagaimana kesulitan orang-orang Belanda ditawan oleh orang Jepang gitu ya di suatu negeri yang namanya Halimun ya jadi nama tempat-tempat di novel Eka Kurniawan ini murni adalah imajinatif tapi setting-setting sosial penggambaran manusia itu saya kira mewakili lah zaman-zaman tersebut karena kan zaman ketika beralihnya kekuasaan Belanda ke Jepang itu zaman keos banyak perang banyak perburuan banyak penangkapan dan itu digambarkan dengan cukup apik di dalam novelnya Eka Kurniawan ini ya meskipun novel ini ya sangat-sangat jauh sebenarnya dari sumber sejarah karena yang dia ceritakan ya bukan ansih perjuangan ya lebih pada dialog antar tokoh emosi antar tokoh yang dibalut dengan peristiwa seputar terjadinya perpindahan kuasa dari Belanda ke Jepang kenapa novel ini saya rekomendasikan karena novel ini termasuk novel yang bestseller ya sudah diterjemahkan ke lebih 15 bahasa saya kira dan ini jadi novel yang cukup mengangkat mata Indonesia di kancah internasional selain novel-novelnya Pram yang tadi saya katakan nah selanjutnya ini adalah novel Dan Brown sudah saya singgung Dan Brown itu bicara biasanya tentang sejarah abad pertengahan kenapa novel ini menarik karena Dan Brown itu selalu mengemas novelnya dengan teka-teki jadi memecahkan kode memecahkan simbol memecahkan frase-frase sejarah atau kode-kode tertentu dari suatu catatan sejarah itu adalah khasnya Dan Brown jadi ketika kita membaca novel Dan Brown itu benar-benar kita seperti ada di Eropa ikut dalam pencarian-pencarian penting yang dilakukan oleh Robert Langdon atau utama dari novelnya si Dan Brown ini dan beberapa novelnya Dan Brown sudah diterbitkan dalam film ya misalnya Da Vinci Code Angel and Demon kemudian Inferno itu sudah digarap menjadi film ini menunjukkan bahwa novel ini ya dibaca oleh orang banyak dinikmati oleh orang banyak saya sendiri termasuk penikmat karya-karya Dan Brown karena menurut saya dia selalu bisa menampilkan sejarah pada sisi-sisi yang mungkin tidak disinggung oleh orang biasanya kan kalau sejarawan itu mengupas kasus sejarah dari sudut pandang politik tapi kalau Dan Brown itu senang sekali mengupas sejarah dari sudut pandang seni misalnya patung, arsitektur, lukisan, dan lain sebagainya dan novel ini benar-benar dikemas seperti cerita-cerita detektif ya jadi ada pejar-pejaran bahkan ada tembak-tembakan ada penyelidikan-penyelidikan yang panjang yang membuat kita cukup berkeringat gitu mengupas apa makna dibalik simbol-simbol yang ada di novel ini makanya saya sarankan Anda yang punya keterkaitan dan terhadap sejarah Eropa ini baca novelnya Dan Brown baik saya kira itu sebagian ya novel-novel yang berbau sejarah kenapa saya sarankan betul Anda membaca novel karena ini akan apa namanya membentuk ulang imajinasi Anda tentang sejarah dan yang paling penting menulis novel itu maksud saya membaca novel itu mendorong kita menjadi manusia yang kreatif sehingga apa yang kita lakukan di masa depan itu mempunyai semacam pijakan dari hasil bacaan kita ya seperti biasa pertanyaan saya tunggu tolong post di kolom komentar dan mudah-mudahan Anda yang menyaksikan video saya ini senantiasa diberikan kesehatan dan keceriaan ya baik akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah